Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi dengan channel Buana 79 Dimana pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai Uji kompetensi tahun 2021-2022 Nah disini saya ambil untuk paket 3 Dimana untuk paket 3 ini berisi Tentang menyelesaikan siklus takutansi perusahaan dagang Dengan metode persediaan average Jadi metode yang kita gunakan untuk persediaan nanti adalah metode average Kemudian kita lihat disini untuk paket 3 sendiri Yaitu kita akan mencoba menyelesaikan siklus takutansi Dimana untuk identitas perusahaan yaitu Nama perusahaannya adalah PT Jayatama Yang beralamat di jalan Kihajar Dewantoro 114 Jakarta Pusat Nah untuk kebijakan takutansinya Pada prinsipnya sama dengan kebijakan takutansi yang sebelum-sebelumnya Atau tahun-tahun sebelumnya disini Dimana untuk kebijakan umum disini Untuk periode akutansi tahunan ya Dari 1 Januari sampai 31 Desember Dibagi dalam 12 periode bulanan Kemudian Untuk pembeliannya sendiri Kebijakan pembelian Ini ada perhitungan untuk setiap adanya pembelian Ada PPN Income atau Fed In 10% Kemudian disini ada perbiayaan sedikit Termin pembayaran adalah 3 per 15 N per 45 Artinya kita akan mendapat potongan 3% Jika melunasi hutang kurang dari 15 hari dari tanggal pembelian Kemudian jangka waktu tuang hutang disini ada 45 hari Kemudian ada denda disini sebesar 1% Jika kita terlambat membayar hutang Kemudian untuk pengeluaran kasnya disini Untuk pengeluaran kas di atas 2 juta Dibayar dengan cek Kemudian didukung dengan bukti pengeluaran kas Untuk pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang Itu akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil Dan sistem pencatatan menggunakan sistem dana tidak tetap Artinya disini jika sistem dana tetap Berarti setiap adanya pengeluaran kas kecil Akan kita buatkan atau akan kita catat Di dalam jurnal petty cash atau jurnal kas kecil Kemudian penjualan sendiri disini ada PPN 10% Masih sama Kemudian ada termin berlaku adalah 2 per 10 N per 30 Jadi kita memberikan potongan 2% Dari nilai penjualan jika Atau kita menerima hutang dari pelanggan kurang dari 10 hari Atau hari ke 10 dari tanggal penjualan Kemudian jangka waktu hutang yang kita berikan adalah 30 hari Kemudian kita pun mengenakan denda sebesar 1% dari sisa pihutangnya Kemudian disini untuk persediaan Penilaian persediaan adalah kita menggunakan sistem perpetual Artinya sistem perpetual ini berarti setiap adanya transaksi penjualan Maka kita harus membuatkan jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual dengan metode average Oke saya rasa itu untuk kebijakan-kebijakan akuntansinya Kemudian disini ada nama akun, daftar akun Ini adalah nama-nama akun yang akan kita gunakan nanti Untuk mencatat setiap persediaan transaksi Kemudian disini ada saldo Daftar saldo 30 November Ada daftar pihutang dan hutang disini Dan seterusnya Sampai kita pada bukti transaksi Oke baik pada pertemuan pertama ini kita akan bahas Atau saya akan coba bahas mengenai jurnal penjualan dan jurnal pembelian Disini sudah saya siapkan bentuk jurnalnya Yang pertama kita akan fokus dulu tentang jurnal penjualan Oke baik untuk jurnal penjualan atau sales jurnal Ini akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi-transaksi penjualan secara kredit Jadi khusus untuk mencatat adanya transaksi penjualan secara kredit Nah untuk penjualan secara kredit sendiri itu bukti transaksinya adalah faktur Jadi kita akan cari nanti untuk dokumen transaksi faktur Tetapi disini faktur ada dua macam ya Ada faktur pembelian dan ada faktur penjualan Nah jika faktur penjualan maka kita akan cari untuk faktur yang kopnya adalah perusahaan sendiri Artinya disini karena kita sedang membuatkan laporan keuangan dari PT Jayatama Berarti nanti kita akan cari dokumen-dokumen transaksi yang ada tulisan faktur Tetapi kopnya adalah PT Jayatama Oke langsung saja disini untuk mempersingkat waktu kita akan masuk Disini untuk mempermudah input jurnal Saya akan coba bagi dua untuk layarnya seperti ini Oke langsung saja disini Yang pertama kita akan coba telusuri bukti dokumen transaksi dari dokumen satu sampai selesai Mana-mana yang ada disitu atau dokumen faktur Tetapi yang kopnya adalah PT Jayatama Oke kita telusuri salah satu dari dokumen nomor satu Nomor dua bukan Ya ini bukti kas masuk Kemudian dokumen nomor tiga juga bukan Bukti kas keluar Oke dokumen nomor empat Voucher bukan Ya disini ada dokumen nomor lima Dokumen nomor lima disini ada faktur Ada faktur Kopnya PT Jayatama ini sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri dari dokumen yang masuk di jurnal khusus Sekarang kita akan coba input perlahan disini Yang pertama kita masukkan tanggalnya disini ada tanggal 6 ya 6 Desember kita masukkan tanggal 6 Invoice-nya kita masukkan nomor faktur Disini 71 garis miring PJ Kemudian keterangannya disini kita menjual kepada toko lavender Kita masukkan keterangannya adalah toko lavender Oke lalu kemudian kita masuk ke sisi debit dan kredit atau kita masuk nilai penjualannya disini Nah untuk jurnal penjualan saya sarankan untuk mengisi dari kolom kredit Dari kolom kredit yang pertama kita akan coba atau masukkan nilai penjualan disini Untuk sales of merchandise atau penjualan kita ambil dari kolom jumlah ini Dari kolom jumlah ini ada 263.375.000 Ini kita masukkan di kolom sales of merchandise atau penjualan Kemudian untuk fade out ini kita ambil dari PPNnya yaitu 26.337.500 Kita masukkan di kolom fade out Oke disini fade out ini untuk mencatat jika ada beban angkut penjualan Karena disini tidak ada berarti kita kosongkan Oke kolom kredit selesai Sekarang kita akan masuk kolom debitnya Nah untuk mencari berapa nilai piutang atau koreservable Kita tinggal menjumlakan saja nilai penjualan plus PPN ini Jadi 263.375.000 ditambah 26.337.500 Disini dapatlah hasil sebesar 289.712.500 Atau nilai ini bisa kalian ambil dari kolom total ini Bisa kalian ambil dari kolom total ini Ini sama saja Tapi untuk tahu berapa nilai piutang lebih baik kalian menghitung ini Untuk memastikan bahwa total ini sudah benar Seperti itu Oke itu transaksi dokumen nomor 5 Sekarang kita masukkan untuk dokumen selanjutnya Kita cari dokumen nomor 5 sudah selesai Dokumen nomor 6 bukan Kemudian dokumen nomor 7 disini ada nota kredit Ya juga bukan Kita fokus pada faktur Oke disini ada faktur Tetapi kopnya PT Andara Bukan PT Jaya Tama Berarti ini bukan Ini nanti akan masuk di jurnal pembelian Kebalikan dari jurnal pembelian ini Oke lanjut dokumen selanjutnya Yaitu dokumen nomor 9 bukan Kemudian nomor 10 juga bukan Oke lanjut Oke juga bukan Oke dokumen nomor 13 disini sama ada faktur Koknya PT Jaya Tama ini sudah sesuai disini Kita masukkan kesini Yang pertama tanggalnya disini tanggal 15 Desember Kita masukkan tanggal 15 Invoice nya adalah 72 PJ Kemudian disini kita jual kepada toko Marvelo Oke teranginnya toko Marvelo Sekarang kita masuk disini Oke sales merchandise kita ambil dari jumlah ini Jumlah 204.312.000 Kemudian kita masukkan disini Untuk nilai PPN nya 20.431.000 Ya kemudian nilai koreservable kita jumlakan ini Kita taruh disini Oke atau bisa kalian ambil dari total ini Sekarang sudah sesuai Oke lanjut ke dokumen selanjutnya Dokumen selanjutnya nomor 14 Bukan Kemudian nomor 15 juga bukan Oke disini faktur tetapi PT orang lain Dirama berarti bukan Kita lewatin Lanjut Bukti memorial bukan Nota kredit juga bukan Oke Ya ini nomor 20 Dokumen nomor 20 ada faktur kopnya PT Jaya Tama Sekarang kita masukkan tanggalnya Tanggal 24 Nomor fakturnya adalah 73 PJ Oke disini kita jual kepada toko armida Oke Sekarang kita masukkan nilainya Nilai penjualan disini adalah 263.375.000 Kemudian PPN nya adalah 26.337.500 Nilai piutangnya ini jumlah ini Jumlah seles dan PPN Ketemu 289.712.000 Ini sudah sesuai Oke lanjut ke dokumen berikutnya Apakah masih ada Oke bukan Ini juga bukan ya Ini ada faktur tetapi kopnya orang lain lewat berarti Ya saya rasa sudah tidak ada lagi ya Saya rasa habis Ya Oke sudah tidak ada dokumen lagi Berarti untuk penjualan selesai Untuk jurnal penjualan atau sales jurnal berarti selesai Oke setelah selesai Artinya transaksi yang berhubungan dengan penjualan Disini sudah selesai kita input Langkah selanjutnya kita akan total masing-masing kolom disini Oke kita total begini Kemudian di bawahnya kita masukkan akun Akun number atau nomor akunnya disini Oke nomor akun ini silahkan kalian ambil dari daftar akun untuk nama-nama akun ini Oke tambahan disini ya Karena tadi kita gunakan metodenya adalah perpetual Maka setiap ada transaksi penjualan ini kita harus catatkan harga pokok barang Di jurnal penjualan ini untuk lembar kerjanya Disini tidak disiapkan untuk kolom cost of hustle dan merchandise inventory Artinya nanti untuk harga pokok barang yang kita jual ini Ya dari harga pokok barang yang kita jual ini Nanti akan kita buat atau kita akan catat di jurnal umum ya Karena disini belum dicatat Artinya gitu Oke setelah itu baru kita masuk ke kolom rekapitulasi Oke sekarang kita rekapitulasi disini Lihat rekapitulasi fungsinya ini adalah untuk merekap Nama-nama akun atau akun-akun yang muncul di sisi debit Dan di sisi kredit dengan menggunakan kode akun Ini nanti untuk mempermudah kita dalam proses posting ke buku besar Oke disini untuk debit ini hanya ada satu akun yaitu core receivable Kodenya 11201 Oke sekarang kita masukkan di sisi debit hanya ada akun satu yaitu akun core receivable ini 11201 jumlahnya disini adalah 804.168.750 Oke lalu di sisi kredit disini ada dua akun sales of merchandise dan fade out Masing-masing kode akunnya adalah ini Oke kita urutkan kode terkecil berarti kita ambil dari fade out dulu 21204 jumlahnya disini adalah 73.106.250 Kemudian kita ambil kode salesnya 41101 Kemudian jumlahnya adalah 731.000.000 sekian Oke lalu kita jumlakan sisi debit dan sisi kreditnya Oke perhatikan disini untuk jumlahnya sudah seimbang atau sudah belen Artinya untuk jurnal penjualan selesai Sekarang kita masuk ke jurnal pembelian Oke Untuk jurnal pembelian sendiri ini adalah kebalikan dari jurnal penjualan Jika tadi jurnal penjualan adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit Maka untuk jurnal pembelian atau purchase jurnal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian secara kredit Nah untuk dokumen sumbernya tadi kalau transaksi sedikit adalah buktinya faktur Jika penjualan maka kita akan cari dokumen transaksi faktur tetapi yang kopnya perusahaan sendiri Nah untuk purchase jurnal atau jurnal pembelian itu adalah kita akan coba cari faktur Ya dokumen transaksi faktur tetapi yang kopnya orang lain Artinya dokumen transaksi itu adalah bukan PT. Jaya Taman tapi kop perusahaan orang lain Oke baik untuk persenangan satu kita akan coba isi untuk purchase jurnalnya ini Oke jika kita tadi untuk penjualan adalah kita mencari faktur yang kopnya kop perusahaan sendiri Maka untuk purchase jurnal atau jurnal pembelian kita akan coba cari faktur tetapi kopnya yang bukan PT. Jaya Taman Oke sekarang kita telusuri mulai dari dokumen nomor satu Oke itu dokumen nomor satu berat bukan ya bukan bukti kas masuk juga bukan Oke dokumen nomor tiga juga bukan nomor empat bukan lewat Oke disini dokumen faktur tetapi PT. Jaya Taman ini sudah kita input ini penjualan kredit Dokumen nomor enam bukan Nomor tujuh juga bukan Oke dokumen nomor delapan disini ada faktur kopnya adalah PT. Andara Artinya ini adalah kop perusahaan orang lain ini bisa kita masukkan di jurnal pembelian ini Oke sekarang kita input mulai dari tanggalnya dulu kita ambil disini tanggal 9 Ya kemudian nomor invasinya adalah 124 AN Disini kita beli kepada PT. Andara Oke PT. Andara Oke jika tadi jurnal penjualan kita mengisi dari sisi kredit maka untuk jurnal pembelian ini kita mengisi dari sisi debitnya Kita cari nilai pembelian nah nilai pembelian kita ambil dari jumlah ini ya kalau tadi untuk penjualan untuk mencari nilai penjualan kita ambil di kolom jumlah Maka untuk pembelian pun kita akan cari di kolom jumlah yaitu Rp246.060.000 ini kita masukkan di merchandise inventory atau nilai pembeliannya Jumlah pembelian kemudian FAT ini kita ambil dari PPE nya Rp24.606.000 ini Oke untuk freknya itu beban angkut pembelian jika ada karena disini tidak ada berarti kita kosongkan Oke sekarang kita masuk ke sisi debitnya Sisi kredit corak Nah sisi kredit ini hanya ada akun payable atau hutang dagang Nah untuk mengisi kolom hutang dagang ini kebalikannya kalau tadi penjualan untuk mencari hutang itu adalah jumlah penjualan dan PPN Untuk mencari hutang dagang itu jumlah pembelian plus PPN nya Kita jumlakan kita letakkan di account payable Atau bisa juga kalian ambil di kolom total ini sama saja Tapi saya ingatkan sekali lagi tadi untuk memastikan bahwa jumlah total ini benar Maka alangkah baiknya kalian untuk mencari hutang dagang jumlahkan nilai pembelian dan PPN nya Letakkan di account payable Oke seperti itu Sekarang kita masuk lanjut ke dokumen selanjutnya Untuk mencari faktur-faktur lain Tetapi yang kopnya perusahaan orang lain Oke disini dokumen nomor 11 lewat Oke 12 juga bukan 13 ini sudah tadi faktur Kop jaya tama berarti ini adalah penjualan kredit Terus selanjutnya dokumen nomor 14 juga bukan 15 bukan Oke dokumen nomor 16 disini ada faktur kopnya PT. Dirama Berarti ini kop orang lain Berarti kita masukkan ini ke dalam pembelian kredit Oke kita masukkan tanggalnya disini Oke disini tanggal 12 Ya kemudian nomornya adalah 089 DR Kemudian disini kita beli barang kepada PT. Dirama Masukkan Oke lalu kita masuk ke sisi debit dan kredit Oke untuk merchandise sama seperti tadi kita masukkan dari kolom jumlah ini atau dari sisi jumlah Kemudian ini kita ambil dari PPN nya Lalu untuk menghitung berapa nilai hutang ini kita jumlahkan Letakkan di Convailable Atau ini bisa kalian ambil dari kolom total ini Sama saja ya Jelas tadi kita pastikan dulu bahwa total ini memang sudah benar Oke lanjut ke dokumen selanjutnya Oke dokumen nomor 17 lewat Bukan Letakkan di bukan Oke kita sekali lagi kita fokus ke faktur ya Kita cari faktur kop orang lain Ini kop PT. Jaya Tama ini sudah kita input tadi di jurnal penjualan Berarti lewat Oke sekarang dokumen transaksi Oke disini ada nomor 22 Ada faktur kopnya orang lain Oke ini kita masukkan disini tanggalnya adalah Tanggal berapa ini? Tanggal 26 Oke nomor buktinya adalah 130 AN Ya kita beli kepada PT. Andara Oke kita masukkan nilai pembeliannya Kita ambil dari kolom jumlah ini 135 juta sekian Kemudian PPE nya adalah 13.505.000 Sehingga disini kolom jumlah piutangnya adalah jumlah ini Itu sejumlah 148.555.000 Oke sekarang kita lanjutkan Apakah masih ada dokumen transaksi yang berhubungan dengan faktur disini 23 bukan 24 juga bukan Oke ini juga bukan Oke saya rasa habis ya untuk faktur pembelian Ya habis Berarti untuk jurnal pembelian ini selesai Ya yaitu ada tanggal 9, 12, dan 26 Oke selanjutnya kita jumlakan masing-masing kolom ini Kita jumlakan Lalu selanjutnya dibawahnya kita masukkan kode akun dari masing-masing akun ini Kita masukkan kode akunnya Oke jika sudah kita akan buatkan recap itu langsung Oke disini disisi debit itu ada dua akun yaitu merchandise inventory dan fatin Masing-masing kodenya adalah 11.301 dan 11.401 Oke kita masukkan untuk kode akun atau kita akan recap mulai dari debit Kita masukkan kode akun yang merchandise inventory ini Oke jumlahnya disini adalah 567 sekian Kemudian kita masukkan kode akun untuk fatinnya Oke jumlahnya kita ambil disini 56 juta sekian Oke selesai lalu kita masukkan untuk sisi kreditnya hanya ada satu akun yaitu Convayable kode akunnya adalah 21201 Jumlah total hutangnya disini adalah 624 juta sekian Oke baru kita total untuk sisi debit dan sisi kreditnya Oke disini didapat nilai sisi debit dan kredit adalah 624.535.450 rupiah Oke saya rasa untuk pertemuan pertama tentang penjualan Nah sorry untuk jurnal penjualan dan jurnal pembelian selesai Oke terima kasih kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya yaitu mengenai jurnal penerimaan kas dan jurnal pembelian kas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih